Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gue Oke sebelumnya gue mau nampak kalian dulu nih apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja ya semoga kalian melimpahkan rezekinya amin oh iya teman-teman jaga kesehatan juga ya buat kalian di masa pandemi kayak gini banyak-banyak minum vitamin lalu istirahat yang cukup ya teman-teman jangan banyak begadeng jangan banyak apa namanya bangkrong-bangkrong dulu ya teman-teman karena kan wabah Omikron lagi apa naik-naiknya teman-teman Oke tanpa banyak pas-pasih di motor vlog kali ini gue mau ngejelasin masalah bahan bakar sambil berjalan aja ya teman-teman ya Oke bahan bakar Kenapa sih gue apa ngebahas masalah bahan bakar teman-teman nah yang pertama gue sering nemuin apa namanya pemilik kendaraan bermotor itu salah kaprah untuk masalah bahan bakar makanya yang gue mau bahas nih disini nih di motor vlog kali ini oke yang pertama itu sebenarnya kalian harus kenal itu teman-teman sebelum masuk ke SPBU itu kadang-kadang kan ada tuh ditulisan di SPBU nya ya kita sering jumpa itu ada yang namanya kode jenis bahan bakar ya misalkan kalau premium apa-apa nih kita mulai dari Pertalit misalkan di kompa Bensin itu ada tulisan Pertalit 90 lalu Pertamak 92 lalu ada lagi Pertamak 298 nah kalian tahu nggak mungkin kalian semua udah ada yang tahu tapi kita disini belajar sama-sama ya teman-teman bukan saya mau menggurui atau apa kita ini belajar bersama-sama oke kalian tahu nggak untuk angka-angka yang di belakang tulisan itu sebagai Pertamak misalkan Pertamak 92 itu berarti artinya tersebut adalah angka-angka jenis bahan bakar mutunya teman-teman sorry tersebut menyatakan mutu bahan bakar ya teman-teman ya mutu bahan bakar inget itu kalau 92 itu berarti kadar oktan yang terdapat dalam Pertamak itu adalah 92 ya teman-teman ya Oke motor-motor apa saja sih yang wajib meminum oktan 92 atau 90 ataupun 98 teman-teman Oke menurut Ron atau riset oktan number ya teman-teman itu adalah apa namanya sejenis apa ya lembaga riset ya riset riset bahan bakar ya teman-temannya kandungan oktan itu Ron itu apa namanya ah aku lupa tuh teman-teman udahlah kita lupain aja ya Ronnya itu ya kayak Pertalit nih misalkan Pertalit ukur Ron 90 ya teman-teman itu biasanya Ron 90 itu adalah rekomendasi bahan bakar untuk kendaraan yang berkompresi 9 sampai dengan 10 banding 1 teman-teman itu biasanya itu banyak tuh di motor-motor kayak motor bebek kayak motor skuter skuter matic yang khususnya skuter matic yang nggak menggunakan radiator masih pakai visi-visi heatsink gitu ya biasanya kompresinya rendah-rendah teman-teman karena kan dia ngincer durability ya karena tidak ada pendingin radiatornya jadi membuat kendaraan jadi mudah cepat panas ya teman-teman kompresinya kegedean ya untuknya melaporkan itu bisa melenting untuk apa namanya klik Oke lalu pertama 92 teman-teman itu di rekomendasi untuk mesin yang memiliki kompresi 10 banding 1 sampai dengan 11 banding 1 teman-teman itu biasanya motor saya tuh saya pakai Pertamak tuh Pertamak 92 teman-teman lalu ada Pertamak Turbo nah Pertamak Turbo ini kalau segala sel itu sel V-Power teman-teman tapi Ronnya itu sekitar Pertamak 95 tapi ini Pertamak Turbo lebih besar ya sekitar 98 ya dari itu nah untuk Pertamak Turbo nih yang Ron 98 itu dikhususkan untuk motor berkopresi 11 sampai dengan 13 berbanding 1 tuh kayak Moge Moge tuh ajib tuh biasanya itu kompresinya di atas 13 13 atau 12 berbanding 1 Oke untuk kalian mengetahui bahan bakar apa sih yang cocok untuk kendaraan kalian kalian tinggal baca aja tuh di buku petunjuk buku petunjuk kendaraan kalian tuh masing-masing masih ada tuh disitu ada apa namanya angka minimal oktan yang harus diisi di petunjuk buku petunjuk buku petunjuk bahkan atau searching aja di Google kalian pasti udah pada banyak udah pada tahu ya searching aja di pengendaraan kalian apa ya tahun berapa tahun berapa nanti disitu ada tuh apa namanya kompresinya tuh udah cocokin aja tinggal kalian masuk SPBU pilih deh tuh mau yang oktan berapa ya kan sesuai sama sesuai sama bendaan kalian oke apa sih efeknya jika kalian misalnya mengisi bahan bakar oke gua lah contoh ya gue pakai si Joni nih si Joni itu enek ya gue kompresinya 10,5 banding 1 nah bahan yang bakar menurut buku petunjuk di motor gua itu gua wajib menggunakan Ron 92 teman-teman karena kompresinya 10,5 banding 1 ya itu menggunakan Ron 92 apa dampaknya kalau gua menggunakan Ron lebih dari 92 kayak misalkan gua harus pakai pertama ketubuh nih teman-teman nah pertama ketubuh yang itu mengakibatkan cuma boros doang ya teman-teman boros yang sayang-sayang ibaratnya kalian beli pertama ketubuh tapi kalau performa motor kalian cuma segitu-segitu aja gitu udah malah nggak bagus gitu buat contoh kalian tubuh aja tapi performa didapatkan hampir sama dengan kalian menggunakan bahan bakar yang Ron 98 92 ya teman-teman nah itu sebaliknya apa namanya motor kalian rekomendasi apa namanya rekomendasi bahan bakarnya menggunakan octal 92 tapi kalian isi pertalat nih yang octal 90 yang dimana kompresi kendaraan motor tersebut harus menggunakan kompresi 9 sampai dengan 10 banding 1 efeknya adalah kendaraan kalian akan jadi kasar mesin dan knocking knocking itu disebutkan oleh bahan bakar yang mudah terbakar yang sebelum titik mati atas ya teman-teman biasanya setengah atau berapa titik mati atas karena dia nggak kuat menahan kompresi yang disebutkan oleh udara dan bahan bakar dia akan terbakar terlebih dahulu teman-teman hanya hanya pabrikan yang menyarankan menggunakan bahan bakar 92 untuk rasio kompresi di atas 10 dan dibawah 11 banding 1 teman-teman kalian dapanglah tinggal lihat aja ya jadi menunjuk kendaraan anda apa namanya bahan bakar apa aja yang apa namanya cocok untuk kendaraan anda oke gue ambil contoh aja ya kayak misal kalau kalian Honda punya motor Honda ya kalian yang menggunakan pertalit itu adalah kendaraan habit Mario ISP itu yang 110 kayaknya kompresi kendaraan itu kurang dari 10 10 banding X1 ya teman-teman lalu supra X125 versi itu bisa tuh menggunakan pertalitnya teman-teman jangan dikasih imian ya yang dikasih pertama katakan makin bohong sayang saya teman-teman cuma buang-buang-buang doang oke lalu yang di pertama kalau di motor Honda tuh kayak pertama 92 nih ya kayak PC X150 tuh yang bukan yang yang baru ya PC X150 kalau yang baru lah 12-12 banding 1 itu kayaknya harusnya pertamak turbo tapi dengan teknologi dia bisa minum partalit nah klaimnya ya klaim dari Honda nya ya lalu ke pertamak turbo tuh CBR250RR tuh wajib tuh pakai pertamak turbo kalau DC di Yamaha itu R25 di moto-moto sport lainnya terus R6 itu wajib tuh menggunakan pertamak turbo enak kompresinya tinggi ya dia kalau untuk NMAX aja sih NMAX dan Aerox itu cukup menggunakan pertamak 92 aja ya oke dari sini kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau yang lain sebagainya yang sekiranya kita bisa belajar bareng mohon visi ya teman-teman ya di kolom komentar ya barangkali gua ada yang salah salah menyampaikan atau apa namanya kalian lebih tahu dari gua bisa kita belajar bareng ya di kolom komentar ya oke woi gue mohon maaf banget ya belum bisa kasih kalian review Aerox ya untuk tes jalan Hai reading impression nya belum mau review semuanya itu karena terkendala surat-surat teman-teman karena motor baru banget datang kemarin itu tanggal 18 Februari mungkin estimasi ada SMK dan plat nomor itu sekitar 20 hari 20 hari kerja itu men katanya sih kemungkinan minggu depan kalau misalkan ada stk dan ada apa namanya apa nomornya mungkin belum bisa review teman-teman buat kalian semua nih oke mohon maaf banget ya kan juga jarang update video karena kesibukannya di main job gua gua masih jadi masih menjadi karyawan jadi gua mohon maaf banget belum bisa upload video seminggu dua kali ya teman-teman ya oke mungkin sampai disini dulu ya teman-teman yang di motovlog gue kali ini gue asin pertama mohon undur diri jangan lupa like subscribe dan komen ya teman-teman agar gua bisa ngebangun channel ini lebih keren lagi nih lebih mantap lagi sempurna lebih semangat lagi ini ngasih info ke kalian teman-teman oke kurang lebihnya gua mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 peace